Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi dengan Kian Atar kali ini saya mau kasih tutorial nih yang lagi happening banget karena ada fitur baru dari YouTube yaitu shorts ya dan sekarang kita udah bisa nge-upload langsung nih dari YouTube kita buka YouTube Oke jadi si shorts ini adalah fitur untuk kita meng-upload video pendek ya konsepnya sih kalau kata saya ini kayak ngambil dari tiktok ya jadi kita upload video itu maksimal 60 detik jadi itu langsung masuk ke shorts nah ini dia contohnya ini ada di menu sampingnya home itu ada menu baru itu dulu ada menu Shorts kita klik ya jadi rata-rata video yang di-upload ke short saya juga baru nge rata-rata ternyata itu ternyata dari tiktok ya dan ternyata itu boleh-boleh aja ya cuma nggak tahu ya ini bisa dimonet atau enggak karena di shorts juga ini bisa dimonetisasi ya temen-temen Oke ada dua cara meng-upload video ke shorts ini yang pertama kita buka shorts kayak tadi tuh nah ini teman-teman bisa lihat di pojok kanan atas itu ada menu kayak logo kamera ya kita klik nah ini bisa kita langsung kita eh upload shorts jadi video dari video yang kita rekam atau kita kalau mau upload video yang sudah ada klik yang di samping kiri nah ini dia kita coba upload satu video oke kita nah bisa menambahkan musik teks ada filternya juga ini ada lumayan banyak oke kita zone ya selanjutnya kita next aja nah disini kita isi titlenya olahraga pagi nah settingnya public audiensnya ini aja saya pilih udah deh kita bisa langsung upload nah temen-temen setelah nanti di upload temen-temen bisa edit untuk lebih lengkapnya itu nanti masuk ke YouTube studio aja ya Oke abis ini kita langsung masuk ke YouTube studio Hai nah ini masih belum publish karena masih proses download eh maaf masih proses upload nanti kita tunggu dulu ya sampai ini selesai di upload Hai nah ini dia temen-temen kita masuk ke menu edit video bisa tambahin deskripsi juga disini bisa tambah hashtag juga kita kasih shorts dan nah ini hashtagnya selanjutnya kita nah playlistnya mau disimpan dimana nah textnya juga bisa kita isi oke selanjutnya kita save oh ya monetisasi nya belum kita aktifin ya nah monetisasi nya kita on oke jadi video kita sudah bisa dimonetisasi tinggal kita save aja nah gampang banget ya bikin shorts ternyata langsung aja kita coba view di YouTube nya nah ini video yang tadi kita upload nah temen-temen jadi gampang banget ya bikin video shorts dan dia oh ya formatnya itu adalah potret jadi itu nah sebanding ya jadi dia vertikal ke atas kayak video untuk story atau di tiktok oke selamat mencoba ya teman-teman semoga videonya bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati